hai oke guys kita lanjut lagi ke game yang ketiga match point untuk Alter Ego dan untuk RRQ guys ya dan lagi-lagi first pick mahal sekarang dari Eritel untuk Alter Ego dan RRQ nge-pick Bruno guys mungkin pertama kalinya di MPL ada Bruno langsung aja kita tonton let's go belum pernah ya Bruno setelahnya belum ada dah cuma ada yang mengakhir Hai pakahkan ini terjadi signifikan Juno guys kita tidak ada yang tahu ya match point ya pakai energi bisa balas tindam nilai pertama inilah penentuannya guys Jangan lupa dibantu-bukan tombol lightnya ya besiang Hai sedap-sedap gurih gurih ya dan enak banget pastinya buat nge-planting ke arah taret dan kita akan lihat untuk penggunaan set talent emblemnya terlebih dahulu diprof Hai atau Igo nge-pick Minotaur lancelot Eritel di Valentina Terisla lagi tiga tapi yang lebih dari setelah ya Hai painnya cinta RRQ itu ada Baxia Bruno cao satu kesempatan terakhir yif sama jadi MPL Arena Mari kita tabung tangan bersama ujung-ujung ke emblem itu ya let's go go to the land after menjadi pembuktian mengubah cerita atau mengulang cerita lama asing kata-katanya mantep wih Nomi bonyok seperti biasa set up seperti itu ya guys ya RRQ udah kebaca juga ya nih Hai menit awal Clay sama banana terus ketengah mencoba ngedapetin itunya bubasornya itu sih Hai mati nih Aduh saya kelar kalau dapet plus skill apa level 2 Hai waduh-waduh critical nih gila ya Hai ngeri giga nih Bruno Hai jahat Hai karena powernya Hai itu nggak diambil Aduh sayang banget Hai wohh udh 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 Hai pasik wuhh udah sempat Hai muset 84 iya ternyata terbiasa Hai 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 tulang kipas nilai hai 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 ngari ada kritikal seru-seru hai 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 apakah ini counter eriters bunuh kalau menang awas kelar kena roar wah bahaya ini bahaya seperti bensin juga sama kaseke mati guys woi 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 woduh bawahnya tapi Dipreses lumayan persiknya mati wah deal wow purify hmm wah ternyata Bruno ya guys sakit itu gautin kosnomi itu ada kerasi aduh waduh udah kepake lagi utinya dominan gratis dari versi awas persik putih loh wah di bawah mahal ada team fight ternyata wuh Skylar wuh gak dapet waduh sayang banget terasi wuih mati 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 terbakar oh hampir 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 solo pick up i hai 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 mudah susah terbelakang gila seliboy wah kena penalti zone kalau enggak pernah selibu ini guys waduh hampir pas banget pengen ngejagain pake penalti zone Hai kondos kelar awas rame limit gila berempat Hai meter bawah wuuh ketahuan 4-4-nya jadi kalau mau main kite back untuk alter ego dengan rasi mungkin nungguin ultimate-nya nungguin up-nya ready mereka pindahkan seliboy dengan menggunakan puncture dan juga penelitiannya hai 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 push kalau selesai ke-1 Hai legenda nah yuk banyak sakit-sakit ternyata Skyler lewat bisa bonyok ternyata Minoternya Bruno terakhir MPL season 10 Onyx CW melawan RRQ dulu di Vina Playoff dan belum berhasil menang terakhir Bruno di Oke Onyx season 10 jadi sudah 2 season berlalu dan kembali lagi awas wih maaf tapi wuh diituin sama apa sama Naomi wah wah dilepas banget tadi itu ditendangin turtle versiknya dapet juga purplenya wah aduh seliboy mundur seliboy uh sakit kadang ada mana aja tuh guys ada mana waduh rata dia berdua tuh seliboy sama air retail nih wah pada rasa gila menit hampir menit ke-8 belum ada tulis yang hancur wuh wuh flicker wah sama-sama flicker wuh sama-sama mundur Clay mati loh Clay udah juga mati wah bahaya bahaya ulti Bruno nya wuh mati Mino nya udah berkil triple kill rasinya mati kah paynya triple kill kasih Bruno triple kill ke sebelah kiri aduh wuh 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 e-retail sejauh ini Bruno guys ya real counternya ternyata oke oke kita dapetin mu juga pro player nah perut takut ada e-retail Bruno sakit ya hmm lupa lagi ya lalu pake talent apa tadi Skyler ya nah ini dia eh talentnya gak ada lagi bersiker sama hmm ice cloud cekaran 5 stick Gordon helmet sama lanselata juga wah ada dominan sama buku si Clay gak cepet ulti lagi aduh mati silly boy nya silly boy nya eh paynya mana kena wuh unstoppable belakangnya baru dateng wah mati silly pasifnya oh enggak Skyler nya masih ada loh ayo sliding nya aduh bisa gak ya bisa ya selesai gak ada reaktri sih kejap 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 oke ditahan dikit mereka masih menunggu momentum dimana para pasca dari argyu akhirnya merisai karena kalau mungkin mereka memakai gila mendegangkan sekali ini tawan udil udil hampir dua di bawah tuh ketahuan kedahuan dua di bawah di bawah di bawah di bawah udilnya udah gak ada purify loh kelihatan deal wah pay black dragon form nya mana siap-siap putih yujong ini guys sebentar lagi guys tiga ayo bener enggak ayolah itu mati dong versiki ini rasinya udah kan wah dia bilang rata tapi ha wipe up dong alter ego nya ayo tuh maju semua aduh skylar malangnya jungle ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lihat lurga diajak jalan-jalan waduh lord farming yuk ayo lewat jungle lorga disuruh jadi jungle kita lihat ada sedikit belok aduh skylar tadi ngapainnya jungle situ ya udah denger dikit semua bawahnya Riko dulu sih versi mananya wah aduh selivoy pasal pasal itu juga momen ultirasi sih ngeri banget minotor eh play tadi kayaknya disitu bener tuh pas tuh retribution itu kan ini nanti play eh play sekali lagi guys tuh jungle uh sakit brunonya monster kill 604 guys gila ngerikan udill kena aduh wuh set bantuin ayo iiii mati udill juga aduh udill tinggal sendirian guys ayo lah in wah gak ada mana skylar mundur dulu skylar mundur dulu mundur semua freql dulu lah gila 704 god life guys tapi hati-hati skylar mati itu dia prnya mundur harus dijagain tuh burunonya perlu beli won gitu perlu harusnya klikernya udah gak ada so burunonya dari kejadian game pertama nih guys RRQ unggul pakaian terjadi deja vu lagi guys terjadi epic comeback lalu 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 banyak mengeluarkan 4 skills mereka yang akan termakan oleh RRQ oh nabby flicker for nothing tidak ada 2 1 dragon please clicker kali ini informasi sangat-sangat berharga Allah itu bisa dimanfaatkan kali ini altern ego mereka coba untuk memaksa adanya tak over terhadap 4 yang sudah tergit had Aduh, amatnya. Hai kenyataannya gimana itu berhasil diberikan waktu yang banyak dengan tidak adanya pilihan dari naomi ternyata itu memberikan efek yang mahal untuk alteringan wah ini langsung dimakan semuanya untuk objektif dan bahkan naomi ini gak bisa berbuat banyak untuk menyentuhkan nino apakah bisa hancur ini Skylar sempat tertangkap tapi dia masih bisa survive karena Great Dragon Spear dan ini dia sekaligus beli itu lah coba ada yang mortal nih atau design dulu sepatu buat ini untuk Udil ini sakit dong Valentinanya tuh segitu langsung mundur Mereka mulai mengendorkan permainan mereka mati itu iritelnya mati iritelnya aduh iritelnya aduh masuk ke lubang yang salah guys poin dong wah pas banget ke banana dia mahal banget itu guys berapa tuh 28 masih lama sih lotnya coba paksa enggak 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 jadi mau dicoba ternyata udah hidup semua ini benar-benar bisa dibalikkan keadaan bahkan bisa jadi blucher karena betulnya ready dengan dan berbeda sekarang naomi punya flicker uh bahaya banget Skylar nempel sama naomi biar damage cukup karena kalau diposisi tadi pas naominya menggunakan flicker dan dual dragonnya pull connect tidak ada follow up damage kecuali Skylar berada di sampingnya Skylar belum mati guys 804 padahal mau cari Skylar itu semua cari Bruno beruah ini dia Bruno beli ini dita-dita terus kok ngeteor untuk nantisipasi udile wuuh 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 banyak ketahuan bentar lagi Lord Evolve menit ke-18 wow selancelotnya bagus, udah dua kali ya hati sih ya Redkey selancelotnya ini, jellyboynya Redkeynya bener-bener mantep ayo banana butuh bantuan banana banana di belakang nungguin guys sebentar aduh banana kenapa ya keminian dulu, gak usah gas putih ke tengah larinya terlalu kencang push, dah dapet lagi Skylernya masih bisa selamat mundur push set megangkan gini setandingannya RRQ pengen ngebales dendam soalnya guys waktu catatan yang ngeliat tadi baca tiga pertemuan terakhir tuh RRQ belum pernah menang naon Atarigo guys salah satu pencegal RRQ Skylernya udah flicker PON juga udah tadi ya RRQ 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 digagalin bener RRQ 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 kena lagi matilah white up comeback guys RRQ Bruno nya Gila Udil Udil dan Udil lagi Udil RRQ RRQ Mereka memegang kendali atas RRQ 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 Mereka berapa sulitnya untuk masuk ke RRQ 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 kerasinya ternyata wih kiritenya mati itu dibawah tuh aduh insta dp kelamaan mati 2 ya 2 0 2 mati gila insta replaynya tadi lihat dari bawah dikit itu tadi guys mati siapa dino terus mati udilnya slot dateng bisa end nih guys bisa end ayolah coba end lah oh iya wuh sakit klik keren wah sakit bruno guys susah mati white top guys mati seribuannya double kill uh dealnya sakit loh gak bisa deal susah deal wah mati tapi wih minionnya banyak guys perminion nice try nice try nice try nice try nice try nice try outer ego outer ego selesai kuat tenaga untuk mempertahankan BC tapi apa mau dikatakan RRT berhasil revenge di kekalan di lag pertama sampai disini dulu guys jangan lupa tekan tombol like komen share dan sakit gak sabar kita apa interview Skyler guys setelah kemenangan ini see you guys outer ego